Soekarno M. Nur malang melintang di dunia hiburan Dia merintis karirnya dari panggung teater Seperti apa perjuangannya dalam meraih kesuksesan dalam film Ikuti kisahnya Soekarno M. Nur lahir di Rawabangke, Jakarta, 13 September 1931 Dia adalah seorang aktor Indonesia keturunan Minangkabau Sumatera Barat Setelah ayahnya wafat bersama ibu dan adiknya Soekarno pulang kampung ke Tebing Tinggi, Sumatera Utara Di masa remajanya di Pematang Siantar Ia menemukan dunianya, seni peran Saat usia SMA, dia pun kembali ke Jakarta bersama ibunya Demi mendalami seni peran Di tahun 1950-an itu Dia nimbrung bersama para seniman Senen Tempat ia mendalami teater dan film Soekarno tentu tak langsung melejit Kesuksesannya di dunia sinema tidaklah instan Soekarno memulai dari bawah Dan melewati masa-masa sebagai aktor figuran Bahkan beberapa rumah produksi pun pernah menolaknya Untuk menyambung hidup sebelum mendapat tawaran-tawaran bagus di film Soekarno sempat menjadi papos di kantor pos Tak lama kemudian, dia akhirnya mendapat peran pertamanya Dia bermain figuran dalam film berjudul Meracun Sukma, 1953 Sebelum berusia 25 tahun, akhirnya dia mendapatkan peran utama di film Gambang Semarang, 1955 Setelah sukses dengan peran utamanya, ia pun terlibat dalam puluhan judul film Selama karirnya ia telah membintangi lebih dari 68 judul film sebagai pemeran utama Sekitar 30 judul film sebagai pemeran figuran Dan 20 judul drama Salah satu filmnya berjudul Raja Jin Penjaga Pintu Kereta, 1974 Di film ini, ia menjadi mantan bintang Lenong yang biasa berperan sebagai Raja Jin Tapi menjadi penjaga palang kereta api untuk menyambung hidup keluarganya Film lainnya yang menarik adalah Senyum di pagi bulan Desember 1974 Dia berperan sebagai salah satu dari tiga narapidana buron Dalam pelarian, ketiganya diberi makan bocah perempuan yang masih kecil Bocah perempuan itu kesepian karena sering ditinggal orang tuanya yang sibuk bekerja Mereka berdua pun kemudian bersahabat Orang yang pernah menonton film-filmnya pasti tahu bahwa Soekarno adalah aktor yang peran-perannya tidak monoton Pada tahun 1960, Soekarno mendapat predikat aktor terbaik dalam Festival Film Indonesia Dalam film Anakku Sajang Kemudian pada tahun 1967, dia mendapat piala citra dalam film Dibalik Cahaja Gemerlapan Dan pada tahun 1979, dia menjadi aktor terbaik dalam film Kemelut Hidup Sebelum meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1986 Soekarno sudah mengajak anak-anaknya menjajal film sejak era 1970-an Publik Indonesia, setidaknya mengenal Tino Karno, Suti Karno, dan tentu saja Rano Karno Rano Karno menjadi salah satu bintang film remaja paling populer di era 1980-an Sebelum wafat, aktor Soekarno M. Nur sempat masuk unggulan pemeran pendukung dalam film Opera Jakarta Di film ini, dia bermain bersama Rano Karno Setelah Soekarno M. Nur wafat, anak-anaknya dalam wadah Karnos film memproduksi sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan yang booming di era 1990-an Terima kasih telah menonton Terima kasih.